Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 atau 4 sayap Bahkan ada yang memiliki 600 sayap sebagaimana malaikat Jibril Allah SWT berfirman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Apakah malaikat berjasad? Nas-nas yang ada menunjukkan bahwa malaikat memiliki jasad Bahkan jasad mereka sangat besar meskipun berbeda-beda Rasulullah SAW menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsi Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah yaitu malaikat pemikul arsi Sesungguhnya antara copeng telinga dan pundaknya sejauh berjalanan 700 tahun Hadis riwayat Abu Daud Mereka juga memiliki sayap meskipun berbeda-beda jumlah sayapnya Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3 atau 4 sayap Bahkan ada yang memiliki 600 sayap sebagaimana malaikat Jibril Allah SWT berfirman Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4 Quran Surat Fatir Ayat 1 Mengenai malaikat Jibril, Rasulullah SAW pernah melihat dalam bentuk aslinya selama 2 kali Pertama ketika diabtoha, Rasulullah melihat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya Dengan 600 sayap menutupi ufuk Kedua adalah saat Rasulullah SAW dinaikkan ke langit pada malam Mi'raj Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli Pada waktu yang lain yaitu Sidrawatul Muntaha Quran Surat An-Nazam Malaikat juga memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu sebagai manusia Karena jika tidak memiliki akal tidak mungkin Allah memuji mereka dengan menyebutkan sifat mereka Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Quran Surat At-Tahrim Ayat 6 Namun meskipun malaikat memiliki jahat, mereka tidak membutuhkan makan dan minum sebagai mana manusia Sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim yang didatangi oleh malaikat yang menyerupai manusia Ketika dihidangkan makanan kepada mereka, mereka tidak mau menyentuhnya Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh